Kitab Ayub, Pasal 17 Jiwaku hancur, aku siap untuk menyerah. Hidupku hampir habis, kubur menunggu aku. Orang berdiri di sekelilingku dan menertawai aku. Aku memperhatikan mereka ketika mereka mengajak dan menghinaku. Ya Allah, berikanlah dukungan kepadaku. Tidak ada yang lain mendukung aku. Engkau telah menutup pikiran sahabatku dan mereka tidak mengerti. Janganlah biarkan mereka menang. Engkau mengetahui yang dikatakan orang. Orang mengabaikan anaknya sendiri untuk menolong sahabatnya. Namun, sahabatku telah berbalik melawan aku. Allah telah membuat namaku jelek di hadapan setiap orang. Orang meludahi wajahku. Mataku hampir menjadi buta karena kesedihanku. Seluruh tubuhku sangat kurus seperti bayangan. Orang yang baik bingung tentang hal itu. Orang yang tidak berdosa bingung terhadap mereka yang tidak peduli tentang Allah. Tetapi, orang yang baik terus hidup dengan benar. Orang yang tidak berdosa menjadi lebih kuat. Kamu semua datang berusaha menunjukkan kepadaku bahwa semuanya kesalahanku. Tidak ada dari kamu yang bijak. Hidupku berlalu dan rencanaku gagal. Pengharapanku lenyap. Segala sesuatu kacau. Malam adalah siang. Dan malam tiba yang seharusnya fajar. Aku berharap kuburan menjadi tempat tinggalku yang baru. Aku berharap membuat tempat tidurku dalam kubur yang gelap. Aku dapat mengatakan kepada kuburan. Engkau ayahku. Dan kepada cacing, ibuku, atau saudariku. Namun, engkau tidak dapat memanggil pengharapan itu. Apakah ada orang yang melihat pengharapan itu untukku? Apakah pengharapan akan turun ke tempat orang mati bersama aku? Apakah kami pergi ke dalam tanah bersama-sama?